Bupati Merangin Al-Haris melanjutkan aktivitasnya berkantor di kecamatan. Setelah renah pemenang, kali ini orang nomor satu di Merangin itu ngantor di kecamatan Pemenang Bangko. Kehadiran Bupati dimanfaatkan warga setempat untuk mengadukan sejumlah permasalahan yang dirasakan. Salah satunya pembangunan jalan asfal, pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, bahkan ada juga yang curhat masalah pribadi. Suami Hesti ini mengucapkan terima kasih kepada warga yang menyampaikan langsung keluhannya. Menurut Bupati, selama dua tahun setengah dirinya memimpin barangkali banyak janji yang belum ditepati. Untuk itu warga diminta membangunkan dirinya jika tertidur dan lupa dengan janji tersebut. Kita mengevoluasi hasil kerja masyarakat tengah pemerintah selama saya menjabat. Dan kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang, apa yang belum kita kerjakan. Yang kedua, kita juga ingin dikonsili oleh masyarakat. Apakah apa yang kita program itu apakah sudah dinimati oleh warga atau belum. Ikan sepat, ikan tenggireng, anaklah udang di bawah daun. Ikan sepat, ikan tenggireng, anaklah udang di bawah daun. Tidak dapat rambut dan keriting, sayang depoy. Biar membucang sepuluh tahun. Dalam kegiatan itu, Bupati juga langsung menyaksikan pengukuhan lembaga adat Melayu kecamatan Pemenang. Alharis juga meminta pengurus lembaga adat berperan aktif memberikan nilai adat budaya kepada masyarakat, agar tidak ada perselisihan di tengah masyarakat.